Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Dampak pembangunan jalan tol, usaha kolam ikan masyarakat mati Disangka kasus pencurian, ternyata sepeda motornya tertukar Hasil panen melimpah, warga maha karya arak hasil panen Dalam rekaman kamera pengintai, terlihat seorang pemuda membawa kabur sebuah sepeda motor yang sedang parkir Di halaman rumah sakit umum pusat M. Jamil pada minggu malam Pemilik yang mengetahui sepeda motornya raib, melapor ke Polsek Padang Timur Tim Opsnal Polsek Padang Timur kemudian melakukan penyelidikan Tak butuh waktu lama, petugas kepolisian ini mengetahui identitas pelaku dan berhasil menghubunginya Pelaku kemudian berjanji datang kembali di rumah sakit itu Pelaku kemudian menepati janjinya dan bertemu dengan polisi Sebelum polisi bertanya, pelaku malah lebih dulu melaporkan bahwa dirinya salah mengendali sepeda motor Bahkan dirinya juga minta izin untuk mengembalikan sepeda motor itu ke tempat parkir Dan mengambil sepeda motor miliknya Pelaku tidak berniat mencuri sama sekali Hal itu terjadi karena pikiran sedang kalut Akibat keluarganya yang sedang sakit Sehingga membuatnya tidak fokus dan salah mengambil sepeda motor di parkiran Sepeda motor keduanya memang mirip Merek dan tipenya sama Warnanya pun sama Bahkan kedua kaca spion pun persis sama Karena masih lengkap terpasang Mereka juga memiliki sepeda motor yang sama dengan warna yang sama Pemilik kendaraan yang korban maupun yang pelaku yang membawa motor ini Sepakat berdamai Setelah dipertemukan kedua belah pihak dimediasi di kantor Polsek Padang Timur dan sepakat berdamai Kasus ini menjadi catatan bagi kita semua Agar memasang kunci tambahan di sepeda motor Sehingga motor tak bisa dibawa orang lain Alfi melaporkan dari Padang Warga Negeri Mahakarya Kecamatan Luha Nanduo Pasaman Barat Yang berasal dari suku Jawa Menggelar arak-arakan hasil panen Untuk dibagikan kepada masyarakat Arak-arakan ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur Karena hasil panen pertanian warga Negeri Mahakarya melimpah ruah Mereka menggelar arak-arakan keliling kampung Sambil membawa aneka ragam sayuran Berbagai jenis sayuran mulai dari terong, tomat, jagung, kacang panjang Dan jenis sayuran lainnya Ditumpuk dan dibentuk seperti tugu yang ujungnya lancip Lalu diarah keliling kampung Sambil diiringi musik tradisional Jawa Ratusan warga antusias mengikuti arak-arakan itu Pasalnya kegiatan ini baru pertama kali Dilaksanakan di kampung mereka Arak-arakan dimulai dari kantor balai desa Hingga ke ujung kampung Dan kemudian balik lagi ke balai desa Setelah tiba kembali di balai desa Hasil tani itu dibagikan Warga berebut mengambil sayur-sayuran Tanpa dibatasi jumlahnya Kalau kami dari sejak era nenek moyang Itu namanya kegiatan bersih desa atau merti tusun Tepatnya kita dalam rangka membelingati satu muharam Atau dikenal dengan satu surau Cara kenduri, selamatan namanya itu Kita mohon doa Untuk keselamatan warga, keselamatan kampung Juga diselamatan dari kita yang merasakan Sebagai petani Kita mulai acara dengan kenduri Menanjutkan dengan gerdok satu surau Dan hari ini kita melaksanakan Pengejaran layang kulit Semalam Jika tahun depan hasil panen akan melimpah Maka warga Maha Karya Akan kembali menggelar arak-arakan ini Safatul Ulum melaporkan Dari Pasaman Barat Anggota tim Phantom Satres Narkoba Pores Payakumbuh Menggerobak sebuah rumah di Koto Baru, Balai Janggo Kecamatan Payakumbuh Utara, Payakumbuh Di dalam rumah ini Sedang berlangsung pesta narkoba Polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan Agar para tersangka Tidak melarikan diri Penggerbekan itu dilakukan Berdasarkan laporan masyarakat yang resah Dan curiga akan aktivitas di rumah itu Dalam penggerbekan Polisi menangkap lima orang Yang tengah asik mengonsumsi sabu-sabu dan ganja Kelima orang ini hanya bisa pasrah Saat ditangkap tim Phantom Satres Narkoba Pores Payakumbuh Mereka tak bisa berbuat banyak Karena lokasi mereka telah dikepung polisi Dari penggeledahan yang dilakukan Polisi menemukan paket sabu-sabu Dan lintingan ganja kering Di lantai Yang diduga baru saja digunakan oleh para tersangka Selain itu Polisi juga menemukan beberapa paket sabu-sabu Dari saku celana tersangka Di TKP berhasil diamankan Enam orang pelaku yang sedang berpesta Narkotika jenis ganja dan sabu Dari hasil penggeledahan Diamankan tiga paket sabu yang sudah dikemas Kemudian dua paket ganja Al-esap serta handphone milik para pelaku Kemudian saat ini pelaku dan barang bukti Sudah kita bawa ke pos untuk dilakukan proses penyidikan Dari hasil pemeriksaan Dari enam pelaku yang kita amankan Lima orang pelaku cukup bukti Untuk didikan tersangka dan persil hukum Sedangkan satu orang lagi Tidak cukup bukti dan dikembalikan kepada keluarganya Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya Kelima tersangka bersama barang bukti Dibawa polisi ke Mapores Payakumbuh Untuk pemeriksaan lebih lanjut Ila Sulisan melaporkan Dari Payakumbuh Anggota tim unit tipiter Polresta Padang Menangkap remaja putri Yang berusia 17 tahun Dan merupakan seorang selebgram Yang mempromosikan judi daring Dia ditangkap di rumahnya Yang berada di kawasan Teluk Bayur Padang Pada Sabtu malam pekan lalu Perempuan yang masih di bawah umur ini Ditangkap tanpa perlawanan Petugas menyita sebuah telepon genggam miliknya Yang digunakan Untuk mempromosikan judi daring Selanjutnya Tersangka dan barang bukti Dibawa ke Polresta Padang Guna pemeriksaan lebih lanjut Dari pengakuan tersangka kepada polisi Dalam satu bulan Dia bisa meraih keuntungan Satu juta rupiah Kita sudah memantau Dari tanggal 10 Di postingan tersebut Dia sudah mengupload Setidaknya dua postingan Dua postingan sehari Di akun Instagram pribadinya Di mana followers akun tersebut Ada sekitar 3.000 followers 250.000 per 7 hari Di mana 250.000 tersebut Dia harus memposting Setiap harinya Dua postingan Atas perbuatannya Pelaku dijerat polisi Dengan pasal 45 Ayat 3 Dan pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2024 Tentang informasi Dan transaksi elektronik Alfie melaporkan Dari Padang Saudara informasi tadi Sekaligus menutup Berita Padang pagi ini Saya Fri Meriana Beserta tim redaksi Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton